Setelah skematiknya selesai, maka kita mendesain layout PCB-nya. Proses ini juga membosankan kayak tadi, membosankan. Desain internal direct TPMS. Kita telah mengira-ngira isi direct internal TPMS pada video sebelumnya. Pada TPMS terdapat dua komponen, yakni baterai gepeng dan komponen elektroniknya. Namun kali ini kita fokus hanya pada desain elektroniknya. Elektroniknya pasti memiliki antena dan perangkat SOC yang telah kita pilih kemarin. Kita memilih Infineon. Namun kami berpikir, bagaimana cara membuat ini? Bagaimana merangkainya? Namun berpikir, bagaimana kalau kita perlu mengikuti standar datasheet-nya saja ya? Saya baca datasheet dari SOC Infineon. Saya melihat contoh desain testing yang digunakan. Di sana terdapat contoh rangkaian, elektroniknya, contoh light PCB, dan yang paling penting adalah build-up material. Dengan begitu kami langsung kerjakan saja di gigit. Proses ini sangat membosankan. Bosankan sekali. Kalau kalian mau nonton sambil makan siang, bisa klik link di atas kanan atau lihat di deskripsinya. Dan jangan lupa, subscribe channel ini biar miminya rajin ngonteng. Dan akhirnya, proses ini juga membosankan kayak tadi. Membosankan sekali. Kalau kalian mau menonton, bisa klik link di kanan atas dan sekali lagi klik di deskripsi. Dan akhirnya, jadi juga lihat PCB-nya. Bagus kan? Ya nggak juga sih, terserah lah. Taraaa! Dan akhirnya selesai juga tuh elektroniknya. Ntar lah, kopernya nyusul lah. Terima kasih telah menonton!